Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong mempersiapkan bantuan hibah di sektor peternakan pada tahun 2021 mendatang. Hal tersebut disampaikan Dinas Pertanian saat menggelar rapat kerja bersama Komisi 2 DPRD Tabalong pada 23 November 2020. Hibah bantuan yang dipersiapkan berupa itik petelur 9.000 ekor, itik pedaging 4.500 ekor, kambing 71 ekor, dan sapi bali 94 ekor. Hibah hewan ternak ini merupakan salah satu upaya pemulihan ekonomi akibat dari dampak pandemi COVID-19. Bantuan ternak akan disalurkan secara bertahap pada April 2021 kepada kelompok tani yang ada di Tabalong. Kepala Bidang PKH Dinas Pertanian Tabalong, Syaiful Yazan menjelaskan, bantuan peternakan akan diberikan pada kelompok ternak yang mengirimkan proposal. Untuk kemudian diverifikasi untuk dibuatkan SK penerima. Perkembangannya wilayah tengah dan wilayah utara, itu yang untuk bidang peternakan untuk tahun 2021. Itu diapakan Pak, peternaknya itu dihibah ya Pak, dihibahkan? Ya, hibah. Sistinya hibah ke kelompok tani. Ada berapa kelompok Pak yang mendapatkan Pak? Kalau kelompoknya masih belum bisa kita tetapkan, masih dalam verifikasi proposal juga dibutuhkan ya. Karena di bidang peternakan proposal cukup banyak ya untuk permohonan kelompok petani peternak di bidang intik, kemudian kambing dan sapi. Oh, jadi sudah ada proposalnya Pak, tapi tinggal dipilah atau seperti apa itu Pak? Ya, nanti akan kami seleksi CPCL-nya, sehingga nanti ada keputusan terakhir, kami buatkan SK penetapan calon penerima titik, kemudian kambing dan sapi. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong, Sumiati berharap bantuan yang direncanakan untuk tahun 2021 dapat membantu perekonomian para peternak di Tabalong. Ia juga berharap calon penerima dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan hibah hewan ternak yang diterima. Telur itik dan itik pedaging ini adalah yang ada di daerah selatan. Nah ini kita kan ada dapat bantuan sekitar 9 ribu ya ekor itik. Yang pertama, kalau itik petelur ini adalah itik yang siap memang petelur. Nah itik pedaging ini dalam bentuknya adalah itik packing. Harapan kami hibah ini nantinya benar-benar disalurkan kepada kelompok tani yang benar-benar menjadi kelompok tani sijati. Artinya dia benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah. Hibah hewan ternak yang akan disalurkan pada tahun 2021 mendatang, diharapkan dapat dikembangkan oleh para penerima, yang merupakan kelompok ternak. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian para peternak di tengah pandemi COVID-19. Maimun Tipita Balong melaporkan.